oke hai jumpa lagi di RF TV kalau kemarin kita bahas tentang motor bebek untuk gojek sekarang kita bahas tentang motor Matic yang hemat untuk gojek oke langsung aja kita akan cari motor Matic hemat untuk gojek yaitu syarat pertama adalah dari merk ternama kedua harganya ekonomi ya cukup ekonomis dari merknya ya lalu yang ketiga kredit masuk akal yaitu dan lanjutnya perawatan mudah dan yang terakhir yang penting itu bensinnya hemat tapi Matic ini supaya kita tahu enggak sehemat motor bebek jadi gue akan coba cari yang yang paling irit kemungkinan ya oke langsung aja dari merek Honda kita punya bit ESP ada sih yang lebih murah Honda Spacey cuman karena bit ini adalah merek yang paling laris dari Honda saya masukkan aja ini merek merek-paling favorit dan harganya juga relatif murah ya oke tunai Jakarta sekitar 14.775.000 rupiah dari saat video ini dibuat yaitu ini tabel kreditnya dari website cirmati.com oke dan dari dan bensinnya sekitar 45 km per liter ada yang bilang 70 km per liter juga ada yang bilang 35 30an km jadi gue ambil tengahnya aja itu 45 km per liter ya oke dan seperti biasa asumsi go ride nya misal kalian narik 40 menit 10.000 minimal bisa lebih dan kalau ambil cicilan maka harus narik minimal 44 kali go ride atau 30 jam kerja selama sebulan jadi hanya perlu 30 jam kerja selama sebulan baru bisa bayar cicilan motor oke selanjutnya dari merek Yamaha kita punya Mio M3125 ini katanya motor paling irit dari Yamaha motor Matic paling irit dari Yamaha katanya loh ya gak tau juga nah ini harga tunainya yaitu 15 juta 200 ya Yamaha memang terkenal dengan motornya yang cukup 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 lebih tinggi harganya oke kreditnya ini tabel kreditnya dari website cirmati.com oke sama seperti tadi bensinnya 45 km per liter karena saat gue googling tentang bensin Mio M3 ini itu varietesnya banyak sekali ada yang bilang boros ada yang bilang sangat irit jadi gue ambil tengahnya aja 40an km per liter ya oke seperti biasa asumsi go ride nya 40 menit 10.000 kalau ambil cicilan 412.000 apakah kalian harus narik minimal 42 kali go ride atau 28 jam kerja selama sebulan oke selanjutnya ada merek Suzuki tuh ini apa sih oke dengan merek Next FI ini motor ringan banget dan simple banget motornya khas Suzuki oke dan harganya juga paling murah yaitu 12.950.000 dengan tabel kreditnya nah ini mungkin di wilayah kalian bisa berubah bisa berbeda kreditnya nah sangat-sangat sulit memang ketemu tabel online untuk kredit motor-motor Suzuki oke dan mensinya sama buat tembak 45 km per liter dan asumsi go ride nya 40 menit itu kalian bisa dapat 10.000 maka kalau ambil cicilan 218.000 maka harus narik minimal 22 kali go ride atau hanya 15 jam kerja selama sebulan jadi kalau udah bisa narik 15 jam kerja selama sebulan udah bisa bayar cicilan motor yang lainnya bisa buat keperluan rumah tangga atau hobi dan lain sebagainya oke nah sama seperti saat gue bahas motor bebek apakah bisa ngebayar kredit motor dari hasil gojek ya pasti bisa misalkan kalian rajin narik karena bisnis gojek atau ojek online ini sekuat-sekuatan badan atau serajin-rajinnya kalian untuk menarik gitu kan meskipun dalam di lapangannya kadang ketemu sial misalnya sistem tiba-tiba ya aneh-aneh gitu ngesuspen lah atau dapat tarikan yang jauh gitu kan oke jangan lupa motivasi kalian untuk gojek itu apa ya semotifasi untuk cari duit terus punya target minimal harus menarik berapa kali sehari dan jaga kebugaran atau kondisi tubuh oke oke sekian terima kasih udah nonton video ini dan itu kembali ke pilihan rekan netter semua mungkin bisa mau pilih motor yang mana karena sebenarnya motor yang apa aja bisa sebenarnya selain dan yang motor paki juga bisa motor bebek juga bisa motor apa motor Vespa mungkin nggak bisa kalau gue dengar motor Vespa itu nggak bisa untuk gojek dan oke sekian aja sorry kalau ada salah kata kita jumpa lagi di video selanjutnya salam gojek terima kasih selamat menikmati